Halo kursi tubar, sekalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Kalian tau gak sih, kalau animasi itu gak hanya diperuntukkan untuk anak kecil aja ya Buktinya nih, sejumlah orang berbakat ini justru menjadikan animasi sebagai awal ide dari setiap hasil karya yang mereka hasilkan Penasaran gimana bentuknya? Berikut ini ada beberapa hal yang terinspirasi dari animasi Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Pernah gak sih ngebayangin, fasilitas umum yang ada di tempat-tempat publik itu punya bentuk yang lucu Bahkan saking lucunya nih, justru bisa bikin orang ngelirik, padahal fasilitas tersebut merupakan hal yang umum Kalian gak bakal percaya, ada seorang siniman bernama Tom Bob yang dengan cerdasnya nih, bisa merubah tampilan fasilitas umum semenarik mungkin Dan justru terkesan gak biasa Hmm, kalian wajib banget lihat nih hasil karya Tom Bob ini lewat akun Instagram TomBobNYS Di tangan siniman jalan satu ini, tutup gorong-gorong aja bisa dirubah jadi wajan telur Padahal ini cuma pipa air loh, eh sama si Tom malah dibikin jadi kartun uler yang lucu gini Pipa air aja pasangan, kalah deh mimin Kalian pasti gak bakal ngira kan, kalau pembatas jalan aja bisa dirubah macam gambar zombie kayak gini Yang selama ini gak dianggap, tiba-tiba kaca yang dipasang di dinding ini jadi pusat perhatian orang banyak Soalnya ditambahkan gambar kartun tokoh joker sedang melakukan make up di cermin tersebut Hanya manfaatin warna dan karat yang sudah ada di pintu Tom Bob pun bisa merubah tampilan pintu usang ini jadi lebih hidup dengan gambar kucing Apalagi nih, aksen karatnya itu justru dibiarkan sebagai pelengkap tampilan gambar kucing itu sendiri Di antara kalian, siapa sih yang gak tau film Tom and Jerry? Mimin yakin, sejak kecil kalian sering banget nonton film kartun satu ini kan? Secara Tom and Jerry ini udah tayang sejak tahun 1975 Eits, gak cuma menghibur nih Rupanya film kartun ini menjadi inspirasi seniman Jepang bernama Taku Inoue Bahkan lewat akun twitternya Inoue Table, seniman satu ini kerap kali memamerkan hasil karyanya yang berkaitan dengan Tom and Jerry Penasaran apa aja? Nih, mending lihat beberapa contoh hasil karyanya Misalnya, kayak si Tom yang harus berubah bentuk gara-gara masuk ke dalam kotak surat dalam sebuah adegan Seakan benar-benar terjadi di dunia nyata Benda satu ini pun diciptakan persis seperti yang ada di film Kalau adegan yang ini pasti udah gak asing lagi buat kalian kan? Yap, ketika Tom harus ditabuk sama sekop kayak gini Yang ini pasti juga sering banget kalian lihat kalau lagi nonton serialnya Seniman satu ini bahkan juga bisa loh niruin persis yang ada di filmnya Kalau jadi Tom emang harus sabar deh Masalahnya seniman Jepang ini memang lebih sering bikin sesuatu tentang Tom yang bernasib apes Kayak ini nih Udah bukan rahasia umum lagi kalau wajah Tom sering banget ditindih macam setrikaan gini Gepeng deh tuh muka Mimin rasa kalian pasti familiar sama adegan satu ini Makanya ketika si Jerry makan keju utuh Alhasil badannya jadi segitiga kayak gini deh Lucu ya Siapa nih diantara kalian ada yang suka banget sama film Up? Iya itu loh film yang menceritakan sebuah rumah yang bisa terbang ke langit dengan balon Eitsi kalian percaya gak rumah Up itu gak hanya ada di cerita film layar lebar aja Buktinya lewat akun Instagram F House Guest Ada sejumlah foto yang ngebuktiin kalau rumah Up itu beneran ada loh Ayo pada penasaran kan? Tenang Menurut informasi yang mimin dapet dari tribun Ternyata rumah Up yang kalian lihat itu berada di Banjarmasin Tepatnya di Jalan Agastis 2 Kayu Tangi Karena tampilan rumahnya yang mencolok dan persis yang kayak ada di film Gak sedikit sih penduduk disana itu sengaja datang ke rumah tersebut Untuk sekedar bersuap foto Gimana jadi pengen ikutan foto disana gak? Siapa nih yang masih inget sama film kartun Scooby Doo? Beda dari yang lain Film satu ini emang bertemakan horror komedi Gak cuma anjing Scooby Doo nya sih Yang jadi ikon dari film kartun itu sendiri Pasti kalian juga gak lupa kan Sama mobil van yang sering digunakan dalam film ini Ya itu loh Yang ada tulisannya The Mystery Machine itu Entah emang ingin hanya sekedar mengenang Atau bener-bener ngefans banget sama film kartun satu ini Instagram dengan akur mystery van 1961 Sengaja merubah mobil bututnya menjadi mobil Scooby Doo Tuh liat Mobil DHC keluaran tahun 1991 ini pun dirubah Menjadi mobil yang sama persis punya tampilan kayak The Mystery Machine Nah menurut informasi yang Mimin dapet dari Mothership nih Yang punya mobil Scooby Doo ini merupakan seorang warga Singapura Rupanya nih si pemilik bernama Clarence Tan Emang dari dulu kepengen banget punya mobil yang sering dipakai Scooby Doo Dan kawan-kawannya ketika berburu hantu Alhasil minivan butut ini pun berubah menjadi mobil yang mampu mengundang ingatan akan kenangan film Scooby Doo Kalau di Indonesia mungkin bakal difungsiin sebagai angkot ya Eh orang Singapura malah bikin ide kayak gini Jika selama ini yang kita tahu kopi disuguhkan sebagai minuman aja ya Tapi enggak sama yang satu ini Di tangan seniman muda asal Spanyol bernama Nuria Salcedo Kopi pun bisa jadi media alat lukis yang indah Hmm enggak percaya nih Mending kalian lihat langsung hasil karya seniman satu ini lewat akun Instagramnya Di Instagram perbadinya Nuria emang sering banget ngelukis bintang Kpop Salah satunya anggota BTS bernama Jin Tuh liat enggak ada bedanya kan gambar asli sama lukisan dari kopi Sama-sama kelihatan keren deh Sumpah mimin enggak nyangka sih Kalau lukisan wanita ini hanya dibuat dengan kopi aja Walaupun warnanya hanya bisa coklat Tapi tetap aja enggak bisa nutupin betapa nyata lukisan wanita berjudul wake up ini Yang ini menarik nih Ngelukis orang ngopi pake kopi Hah bingung enggak tuh Referensi foto sama hasil lukisan kopi menurut kalian bagusan yang mana nih Ngelukis gambar segede ini kira-kira butuh berapa canggir kopi ya Sebelum beranjak dari video ini mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Berikut ini ada beberapa makna tersembunyi dibalik logo perusahaan besar Lu brisnya gue panah lu Di antara kalian ada yang punya laptop atau smartphone keluaran VIO enggak? Jangan cuma pake produknya Tapi kalian tau enggak maksud atau arti kata dari VIO Jadi kata VIO sebenarnya merupakan penggabungan dari dua kata Yaitu VA dan IO Coba perhatiin deh logonya Dua huru pertama pada logo VIO berbentuk gelombang Yang melambangkan simbol analog Kemudian dua kata terakhir yakni IO Mirip dengan angka 1 dan 0 Yang berarti simbol dari sinyal digital Ayo ngaku sama Mimin Siapa yang enggak pernah minum Coca-Cola? Pasti kebanyakan dari kalian pernah atau rutin minum air soda satu ini kan? Kalian tau enggak? Ternyata salah satu perusahaan minuman bersoda terbesar di dunia ini memiliki logo yang terbilang unik Karena logo Coca-Cola yang berwarna merah dan putih ini terinspirasi dari negara yang dikenal paling bahagia Yakni Denmark Warna merah melambangkan gairah, tekad, kemudahan, dan vitalitas Sementara warna putih melambangkan persona dan keanggunan dari merk Coca-Cola itu sendiri Mungkin enggak banyak yang tahu Mesin pencari Google sudah tujuh kali mengalami perubahan logo Di logo terbarunya kini menjadi lebih tebal dan segar karena perpaduan dari sejumlah warna Namun ternyata dibalik makna logo Google cukup kontroversial Banyak yang tak sadar jika huruf L yang terdapat pada logo tersebut Mewakili warna dasar yang berbeda dengan warna pada huruf lainnya Huruf-huruf lain selain L memiliki warna primer Sedangkan warna hijau pada huruf L merupakan warna sekunder yang memberontak terhadap warna lainnya Menurut sang pengembang logo Google yaitu Ruth Kidar Bahwa huruf L memiliki arti bahwa Google tidak mengikuti aturan Hmm, apa bener kayak gitu ya? Siapa sih yang enggak tahu produk Adidas? Yap, perusahaan ini terkenal dengan produknya di bidang peralatan olahraga Ternyata dibalik logo Adidas tersirat makna yang cukup filosofis Di logo Adidas ternyata ada salah satu pesan tersembunyi Dan direpresentasikan melalui gambar persegi yang membentuk sebuah bukit Konon gambar yang sekilas seperti bukit ini dimaknai sebagai puncak untuk menunjuk kesuksesan bagi para atlet dunia Amin deh Mungkin data kalian sudah banyak yang tahu Gojek telah merubah tampilan logonya Dimana tidak lagi terlihat supir ojek di jaket ataupun di helm driver ojek online yang kalian pesan Rupanya logo Gojek yang kini berubah menjadi lingkaran tak sempurna dengan titik di bagian tengah punya makna tersendiri Dikutip dari dream.co.id, founder dan CEO Gojek Group, Nadiem Makarim, menjelaskan logo baru Gojek melambangkan satu tombol untuk semua Lingkaran di logo baru itu mewakili ekosistem Gojek yang semakin solid dan bermanfaat bagi semua Siapa nih yang gak pernah minum Starbucks? Heits, Starbucks yang mewah itu ya, bukan Starlink alias Starbucks keliling Gede kopi mewah itu memang mudah diidentifikasi dengan logonya aja Kan biasanya logo yang sering dipajang terlihat wajah perempuan dari sudut depan Gimana ya kalau dilihat dari belakang? Hmm, atau jangan-jangan kayak gini tampilannya? He, bercanda ini buat lucu-lucuan aja ya Udah ya goyanannya Mimin mau bahas makna dari logo ini Seperti yang kalian lihat, Starbucks memasang gambar putri duyung yang tengah memegang dua ekornya Sosok perempuan itu berwujud setengah manusia dan setengah ikan Mitologi Yunani menyebut logo itu sebagai Siren Ia diketahui merupakan makhluk yang bisa merayu para pelaut Terinspirasi dari mitos itu, Starbucks pun menggunakan sosok Siren pada logonya Yang diharapkan bisa memesona dan menyihir para pencinta kopi untuk mampir Mampir sini, ngopi apa ngopi? Tuh kata Siren, mungkin ya Siapa sih yang gak tau perusahaan transportasi Honda? Tapi pasti kalian belum tau nih arti dari lambang Honda yang identik dengan sayap menyepak ini Ternyata pendiri Honda yakni Soishiro Honda terinspirasi dari Dewi Nike Atau Nenikamen Dewi Nike sendiri merupakan Dewi kemenangan dan keberhasilan dalam mitologi Yunani kuno Alhasil si pendiri perusahaan Honda ini mengaplikasikan sayap Dewi Nike di logo perusahaannya Yang bertujuan agar produknya sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton